Intro Sebanyak 300 petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Sudin Bidamarga, Sudin Sumber Daya Air, PPSU dan Sudin Lingkungan Hidup dikerakan untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan penataan di sepanjang Jalan Bendungan Melayu Kejamatan Koja, Senin 2 September 2024 Jamat Koja, Shansio Rijal Kadhafi menegaskan bahwa target penertiban kali ini yaitu lapak pedagang di bahu jalan, bangunan dan jembatan yang mempersempit badan kali Kita ingin kegiatan penertiban kali ini berjalan lancar dan aman sehingga bisa mengembalikan lagi fungsi Jalan Bendungan Melayu Untuk para pedagang kita kasih solusi agar mereka bisa pindah ke Pasar Jaya Tugu, Pasar Walang Baru dan Pasar Koja Baru Ungkap Jamat Koja bersama Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammad Dong, Kasatpol PP Kecamatan Koja, Rosleli, Tambunan, Wakil Jamat Koja, Yuni Wijayanti, Helora Tugu Selatan, Sukarmin, Helora Rawabadak Selatan, Yeyun Wahyudi dan jajaran lainnya Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk menertibkan dan menata para pedagang yang manggal di sepanjang jalan Bendungan Melayu seperti halnya pengaturan jam berdagang Termasuk ada beberapa penjembatan yang dibongkar karena digunakan untuk berdagang Kalau tidak sekarang ditertibkan maka dikhawatirkan jumlahnya akan bertambah lagi kondisi itu bisa mempersempit badan kali dan menghambat jalannya air sehingga berpotensi banjir Terangnya Peneliputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan